Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli-solifat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, nah hari ini kita mulai belajar lagi di semester 2 Belajar kita di Setra, Sain dan Ban Alam Tetap bersama murahmi disini Oke, siap? Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu Siap ya? Oke, sikap manis Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabil Mustafa, Rasulullah SAW Wa'ala'ali, wa'udani, wa'udhani, wa'adhuriani, wa'alal-baytir-kiram Wa'ilah hadratin Syekh Abdul Qadir Zailani Wa'ilah hadratin Syekh Hashim As'ari Wa'ilah mu'asasa tarbiyatil Islam Ya'kebun Sari Wa'ilah asa'adidina, wa'atalamidina, wa'walidina Lawmul Fatiha A'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril ma'udhubi alayhim Ghoiril ma'udhubi alayhim Walabbollin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Alhamdulillah Nah sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Robbi zidani ilma Wa rzuqani fahmah Amin Jangan lupa kita baca sholawat nariyah Semuanya mengikuti ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sholatan Kamilatawwa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Taghallu bihi al-uqadu Watanfariju bihi al-kurabu Watuqba bihi al-hawaiju Watu'nalu bihi raga'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustaskal khumamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa shabihi fi kulli Lam hati wa nafasin Wa nafasin bi'adadhi Kulli ma'lumillad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anakku saya Kali ini kalian belajar di Sentra Sains dan Bahan Alam Nah pada kesempatan kali ini Kalian mau diajak sama bu guru Itu melakukan aktivitas di Sentra Sains Yang pertama yalah mewarnai Nah tapi sebelum mewarnai Kita baca basmalat dulu bersama-sama Agar kegiatan kita berlangsung secara lancar Dan juga tidak kendala semuanya Berlangsung dengan baik Oke baca bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah kita siapkan Fotokopi yang disiapkan sama bu guru Nah setelah itu pewarna Kalian bisa gunakan crayon Ataupun pewarna biasa Nah pertama kalian memberi nama terlebih dahulu sayang Memberi nama dan juga kelas Ya guru beli nama dulu Nah sudah dibeli nama Sekaligus diberi kelas Nah sekarang Kita akan mulai mewarnai Kalian bisa memilih warna yang kalian sukai Disini ada gambar apa sayang? Gambar pesawat dan juga awan Nah disini ada tulisan pesawat terbang Atau bahasa Inggrisnya airplane Oke Nah sekarang kita akan mewarnai Pertama mewarnai awan dulu Nah karena bu guru pakai pensil warna Nah bu guru akan menggoreskan pensil warna ini Secara rata Nah disini bu guru goreskan Untuk bagian cendelanya Disini ya Kalian nanti bisa berkreasi Bersama orang tua kalian Untuk mewarnainya Dengan rapi Untuk bagian badan dari Pesawat terbang ini Kalian bisa Mencari warna yang lebih cerah Nah bisa kalian gunakan Warna Biru Atau umu ya Biru aja Biru Nah kita koreskan Untuk bagian sayapnya Kalian bisa mewarnai dengan warna yang lebih Cerah dari biru tadi Yaitu biru muda Ya Kalian bisa menggunakan Kuah warna Yaitu crayon Ataupun Pensil Warna Nah kalian bisa berkreasi Sesuai dengan Imajinasi kalian Nah ini Hasil yang sudah jadi Kalian bisa Berkreasi bersama orang tua kalian Dan tetap semangat Nah untuk tugas selanjutnya Yaitu tugas kedua Kalian Menyiapkan Huruf-huruf Tulisan P-E-S-A-W-A-T Dan juga fotokopi yang sudah diberikan sama buku guru Setelah itu Gunting Dan mungkin lem Bu guru gunakan gini Lem Raja Wali Kalian bisa gunakan lem kertas Juga tidak apa-apa ya sayang Oke Pertama kita akan menggunting Dari Huruf-huruf Yang sudah disiapkan oleh buku guru Nah guntingan dari huruf-huruf Sudah terselesaikan Nah Untuk sekarang Kalian Nyiapkan Lem Dan juga kertas Fotokopian Nanti disini ada titik-titik Nah titik-titik ini Adalah tempat untuk menempel Dari huruf-huruf Yang sudah disiapkan sama buku guru Hurufnya bertuliskan P E S A W A Dan juga T Kita akan susun bersama-sama Nah Kita ambil huruf pertama Yaitu huruf P Kita beri lem Lagi yang belakangnya Lalu kita tempelkan disini Ya Kita tatai yang rapi Lalu E Nah kita beri lem Nah P E S A Sudah tersusun Nah sekarang Kita akan menempelkan Huruf W Nah kita beri Nah kita beri Secukupnya lem Bagian belakang A Lalu Terakhir yaitu Huruf T Tuliskan P P Sa Wat Lalu selanjutnya Di bagian kotak-kotak sini Ini adalah susunan dari Urutan huruf Yang nanti akan kalian tulis Misalnya disini huruf P Berarti disini akan kita tuliskan P P P P P Itu ya Kalau misalnya huruf E Berarti hurufannya E E E E E E Seperti itu Nah buku disini gunakan Kalian gunakan pensil Disini buku gunakan Pulau pen ya Nah misalnya disini Huruf P Kita akan tulis huruf P Lurus Satu tegak Lalu Lengkung Bahunya juga sama Lurus Lengkung Begitu terus sampai bagian Terakhir Lurus Lengkung Lurus Lengkung Lurus Lengkung Lurus Lengkung Demikian juga huruf E Lengkung Seret Lengkung Seret Lengkung Seret Lengkung Seret Nah seperti ini Nah sampai nanti kalian meneruskannya Hingga huruf T Belum Huruf T Memang T kan ya Nah ini huruf S Lengkung Lengkung Lalu huruf A Lengkung Lurus Beri ekor W Miring Kecil Miring Ke atas Lengkung Lalu lengkung Nah Untuk yang lain Kalian samakan Seperti Contoh yang di Atas Ditugaskan yang kedua Semangat belajar Tara Kita ketemu lagi disini Di Sentra Sains Nah kali ini Kita akan Menggunakan Bahan alam Berupa Kayu Kayu ya sayang Nah kali ini Kayu ini akan kita Bentuk Atau kita susun menjadi Pesawat Seperti ini Nah gini ya Pertama-tama Kalian Ambil Stik es krim Yang sudah Diberikan sama Bukuru Nah Kalian siapkan Perlatannya Yaitu Gunting Dan juga Lem Tajawali Atau lem kayu Ya Tajawali Atau lem kayu Seperti ini Dan juga Gunting Nah Oke Pertama-tama Kita Akan Mengambil Stik es krim Berjumlah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Bisa kita gunakan Lima atau enam Ya Kita bisa gunakan Lima atau enam Untuk badan Pesawatnya Nah Kita akan Berikan lem Lalu Rekatkan dengan lem Sehingga Nanti Menjadi Gabung Seperti ini Ya Menjadi satu Seperti ini Nah Gini caranya Kita akan Rekatkan seperti ini Untuk membentuk Badan Pesawat Disini Bukuru gunakan Lima Ya Bukuru gunakan Lima Stik Es krim Nah Kita rekatkan Seperti ini Nah Untuk bagian Samping-sampingnya Kita sisihkan Terlebih dahulu Lalu Kita Akan Membuat Baling-baling Nah Baling-baling ini Kalian ambil Satu Satu Lalu kita akan Potong menjadi Dua Kalian bisa dibantu Oleh orang tua kalian Ya Oke Seperti ini Ini untuk Baling-balingnya Lalu kita akan Buat silang Seperti ini Ya Kita akan Beri lem Bagian tengahnya Seperti ini Lalu kita Sisihkan Kita sisihkan Terus selanjutnya Kita akan Buat bagian Ekor Bagian ekor Disini Kita bisa Ambil Satu Lalu kita Potong Nah Kita rekatkan Demikian Kita akan Susnya Seperti ini Berselang-seling Jadi Berselang-seling Berselang-seling Seperti ini Oke Kita akan Beri Dengan Lem kayu Untuk merekatkan Bagian tengahnya Tidak Semuanya rata Maksudnya Tidak sampai Bagian ujung Tapi hanya separuh Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya Oke Nah saatnya Sekarang kita akan Menyusun Bagian-bagian Tadi Yang sudah kita Rekatkan Dan juga kita Beri lem Kita akan Membuat Bagian Saya pesawat Nah Seperti ini Kita rekatkan Demikian ya Kita beri Jara Seperti ini Bagian tengahnya Nanti kita akan Beri lem Nah Bilih lem Boleh Secukupnya ya Karena kalau Misalnya Tidak Secukupnya Atau Tepat Nanti Jadi tidak Menempat Secara Sempurna Oke Seperti ini Lalu Baling-balingnya Beli kita pasang Bagian tengah Bagian Ya Setelah Satu Mungkin bisa kita Angkatkan Di bagian tengah Juga bisa Atau Nanti kalian Kombinasi Bagian bawahnya Nah Bawahnya Seperti ini Boleh Ya Serah kalian Kalau bukuru Kita akan Dekatkan bagian Di bawahnya Kombinasi Ini bentuknya Agak Lembek Kalian bisa Dibantu Dengan orang tua Kalian Untuk menyusunnya Nah Kurang lebih Seperti ini Nanti jadinya Baling-baling kita Atau Sawat Baling-baling Yang sudah Kita Buat Bersama-sama Sil kreasi Kita Di Sentra Sains Dan Bahan Alam Semangat Belajar Alhamdulillah 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 Sekarang Sekarang kita Kita berdoa Setelah Selesai belajar A'udh 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 Alhamdulillah A'udh Alhamdulillah Bismillahi tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Doa kakorotul majlis Subahana kawmahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayhi Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh